Soal nomor 4 air terjun setinggi diketahui H sama dengan 50 meter dimanfaatkan untuk PLTA diketahui debit aliran air terjun adalah K sama dengan 20 M3 per sekon dan efisiensi generator yang digunakan adalah 60%. Jika masa jenis air Rho sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3 yang ditanya adalah daya. Nah jadi ini kita gunakan rumus daya adalah energi potensial dibagi dengan waktu dikali efisiensi ya. Energi potensial itu M kali G kali H per T dikali efisiensi. Jadi nanti energi potensial itu kan masa jenis itu kan rumusnya Rho sama dengan M per volume. Berarti kalau kita mau cari M, M itu sama dengan Rho kali volume. Rho kali volume berarti kalau misalnya nyari apa, kalau hubungan dengan debit nanti debit adalah rumusnya volume dibagi waktu. Nah jadi nanti kita masukkan ke sini, M itu diganti jadi Rho kali volume kali G kali H per T dikali efisiensi. Berarti ini sama dengan debit ya, kita ganti Rho kali Ki kali G kali H kali efisiensi. Berarti Rho seribu, Ki-nya 20, G 10, H-nya 50 kali 60 per 100. Ini dicoret ya, habis, ini habis, dicoret, habis. Jadi tinggal di situ P sama dengan ini, ini berapa nih, ini 300 kali 2 berarti 600. Ini kan 1, ini kan 300 nih, 300 kali 20, kali 2 ribu, 6 ribu, tambahin 3, 1, 2, 3. Nah, mega, mega itu, nah 1 megawatt itu sama dengan, ini kan satunya watt ya. Jadi kan ke megawatt berarti berkurang nolnya 6, 2, 3, 4, 5, 6, dibagi 1 juta. Jadinya dapat 6 megawatt, 6 megawatt yaitu yang C. Jadinya dapat 6-5, 6, 2, 1, 2, 3, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 15. Terima kasih.